Jika pemilu presiden yang diadakan pada bulan Maret kemarin, maka di putaran pertama nomor satunya Mas Ganjar, nomor dua dan nomor tiganya itu masih punya kesempatan Pak Prabowo atau Mas Anis. Dengan menimbang bahwa ada cukup banyak responden yang merahasiakan pilihannya. Nah kalau kemudian data itu dipakai dan pemilu diadakan pada bulan Maret kemarin, ini sudah saya katakan di beberapa forum, termasuk di forum di UGM pada 5 Juni yang lalu. Pemenangnya bukan Mas Ganjar, tapi pemenangnya adalah runner-up-nya. Kalau Pak Prabowo yang masuk putaran kedua, Pak Prabowo yang jadi presiden. Kalau Mas Anis yang masuk di putaran kedua, Mas Anis yang jadi presiden, bukan Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesbeno Arief dari Forum News Network. Buat Anda yang masih sering bingung ketika membaca publikasi hasil lembaga survei, saya akan mengajak Anda kembali membahasnya. Bagaimana cara memahaminya. Karena sejauh ini memang muncul kesan bahwa publikasi lembaga survei yang belakangan ini sangat masif di media masa itu, akan menjadi gambaran sesungguhnya dari hasil pemilu khususnya Pilpres pada tahun 2024. Nah tadi malam, Forum Insan Cita, tempat berimpunnya para profesor dan doktor dari korp alumni HMP, ini menggelar sebuah diskusi yang menurut saya sangat menarik dan aktual. Temanya itu Dinamika Pilpres 2024, peta saat ini. Tampil sebagai pembicara itu EFC Pulau Patah, ini founder sekaligus CEO lembaga survei Polmark Indonesia. Dan sebagai pengantar ini, pembicaraan itu adalah Prof. Siti Duhro, seorang yang dulu kita kenal sebagai peneliti Liti. Sekarang akhirnya dia menjadi peneliti senior di print gitu ya. Dan ada beberapa orang penanggap itu, ada Ahmad Khairul Umam, PhD dari Paramadina, Dr. Mulyadi dari Ilmu Politik UI, Dr. Sidra Taha Mukhtar, dan juga Dr. Ujang Komarudin. Untuk kali ini saya akan mengajak Anda, khusus untuk menyimak soal pemaparan survei yang dilakukan oleh CEO Polmark Indonesia, EFC Pulau Patah, ini surveinya dilakukan bekerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa penting saya sebutkan bahwa survei ini bekerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa, ini bahasa lainnya yang membiayai adalah PKB. Jadi sejak awal, clear ya, siapa yang membiayainya. Soal siapa yang membiayai sebuah survei itu kan selalu sering saya kemukakan dalam beberapa konten, baik saya sendiri maupun dengan penguruh Rokigeru, karena dengan dari situ kita bisa mendapat gambaran sebenarnya untuk siapa lembaga survei itu bekerja. Dan dengan begitu sejak awal kita tentu tahu kalau ada bias atau apa, itu sejak awal kita sudah terbuka, bukan seperti survei sekarang yang tidak pernah membuka, siapa yang membiayai surveinya itu, dan mereka selalu menyatakan bahwa itu dibiayai sendiri oleh lembaganya. Dan saya nggak percaya kalau ada lembaga survei yang menyatakan semacam itu, kecuali memang itu lembaga survei yang bukan semata-mata dia lembaga survei, tapi dia bagian dari sebuah company, sebuah perusahaan, sebuah media, atau tahu dia sebagai bagian dari, katakan lembaga think tank, seperti itu ya. Nah bagaimana hasilnya? Jadi ini berdasarkan hasil survei bulan Maret 2023. Saya penting sebutkan ini tanggal bulannya ini ya, bila Pilpres itu diikuti oleh tiga pasang calon presiden, presidennya saja yang sementara kita sebut ya, karena belum ada calonnya, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies Baswedan, itu benar bahwa elektabilitas Ganjar itu diurutan teratas. Artinya dia menjadi salah satu calon presiden yang akan masuk putaran kedua. Dan dengan tiga pasang calon tadi dipastikan akan ada dua putaran. Nggak ada itu ceritanya, menang satu putaran 50% lebih. Nah bagaimana bila dua putaran, siapa yang akan jadi pemenangnya? Apakah Ganjar? Ternyata bukan. Sulit membayangkan kalau pakai data yang sekarang, ada kandidat yang dalam waktu yang masih tersedia sekarang, itu bisa mengalami lonjakan elektabilitas, sehingga bisa memenangkan Pilpres satu putaran, kalau ternyata kandidat presidennya lebih dari dua pasang. Keadaan kelihatannya akan mirip seperti tahun 2004, ketika pada saat itu ada lima pasang calon presiden dan wakil presiden, lalu kemudian akhirnya harus ada dua putaran. Saya ingin bilang bahwa keadaan 2024 kelihatannya jika tiga pasang, katakanlah misalnya Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies yang menjadi kandidat, kemungkinan amat sangat besar dua putaran. Dari data sementara yang kami miliki, sambil menunggu survei DAPIL 78 DAPIL yang kedua, yaitu pada bulan Agustus dan September besok, maka saya bisa bayangkan dari penelusuran data yang kami lakukan, bahwa pemilih Pak Prabowo dengan Mas Anies itu lebih punya banyak tumpang tindih dibandingkan di antara mereka berdua dengan Mas Ganjar. Ketika kami krostabulasi dengan beberapa variable, maka yang ketemu adalah jika pemilu presiden yang diadakan pada bulan Maret kemarin, maka di putaran pertama nomor satunya Mas Ganjar, nomor dua dan nomor tiganya itu masih punya kesempatan Pak Prabowo atau Mas Anies, dengan menimbang bahwa ada cukup banyak responden yang merahasiakan pilihannya. Kalau kemudian data itu dipakai dan pemilu diadakan pada bulan Maret kemarin, ini sudah saya katakan di beberapa forum, termasuk di forum di UGM pada 5 Juni yang lalu, pemenangnya bukan Mas Ganjar, tapi pemenangnya adalah runner-up-nya. Kalau Pak Prabowo yang masuk putaran kedua, Pak Prabowo yang jadi presiden. Kalau Mas Anies yang masuk di putaran kedua, Mas Anies yang jadi presiden, bukan Mas Ganjar. Data tadi sekali lagi merupakan survei di bulan Maret, dan ini besar loh surveinya, karena ini tidak menggunakan sampling terbatas, tapi karena ini menggunakan dapil. Kalau dari dapil itu banyak sekali sampelnya. Karena dapil kita ada 80, kalau tidak salah tadi dia mengambil sampelnya ini di 78 dapil, dan dia tidak melakukan surveinya ini di beberapa provinsi baru di Papua. Apakah data tadi itu bisa kita jadikan patokan bulan Maret? Sebagai gambaran, iya. Tetapi untuk memastikan bahwa petanya itu berubah atau tidak, sampai pelaksanaan Pilpres 2024 itu perlu dilakukan berbagai survei lanjutan. Jadi tidak bisa bahwa survei sekarang ini digunakan untuk memprediksi hasil Pilpres 2024. Sebagai gambaran, yes. Nah bagaimana kita membaca dan memahami sebuah publikasi hasil survei? Mari kita simak penjelasan dari EF berikut ini. Apalagi di tengah publik sekarang ini ada sejumlah salah paham yang sangat serius ketika membicarakan survei. Salah paham yang pertama. Salah paham yang pertama adalah, ini juga kadang-kadang digaris bawahi, bahkan dimiliki melekat, salah paham ini, pada penyelenggara survei sendiri, pada lembaga survei. Survei itu disebut sebagai gambaran pemilu 2024. Bahkan dirujuk dengan mengatakan bahwa inilah proyeksi 14 Februari 2024. Itu tidak benar. Dan saya yakin di sini ada banyak ahli metodologi yang bisa mendukung pernyataan saya ini. Jika kita melakukan survei pada bulan Januari sampai dengan Maret, maka harus kita katakan bahwa survei ini menggambarkan keadaan Januari sampai dengan Maret. Bukan menggambarkan Februari 2024. Jadi kalau ada kemudian orang mengatakan, oh sudah siapa pemenangnya dan lain-lain gitu, karena survei yang diumumkan pada surveinya Januari-Maret, maka orang itu sudah terjebak dalam salah paham ini. Di beberapa WhatsApp group saya ikuti, banyak orang berdebat dengan mengatakan, nggak mungkin Anies itu menang. Menangnya itu 2024, bukan menangnya sekarang. Kalau sekarang dia nomor tiga, dulu juga di Jakarta, pada saat awalnya Anies tidak nomor satu. Itu untuk pendukung Anies. Ada pendukung Ganjar yang mengatakan bahwa, oh kok Ganjar baru segini? Lah orang baru diumumkan, wajar aja kalau baru segitu. Dia belum ngapa-ngapain kok. Masa dengan lari pagi, dengan menyapa tukang beca di pinggir jalan, terus tiba-tiba elektabilitasnya naik gitu, nggak ada ceritanya dong. Dalam proses politik itu terjadi. Begitu juga dengan Pak Prabowo dan lain-lain. Jadi dari tiga pihak, kadang-kadang ada protes gitu tentang hasil survei. Dan protes itu menunjukkan salah paham. Survei itu merujuk pada keadaan waktu diselenggarakannya survei itu. Bahwasannya kemudian secara saintifik, kita menggunakannya untuk membuat proyeksi. Boleh saja. Itu pun ada banyak syaratnya. Misalnya, kalau kita ingin tahu seberapa besar kira-kira suara 14 Desember, kita tidak boleh hanya punya satu survei. Kita harus punya serial survei. Kita harus lihat kecenderungan. Kita harus lihat setiap kandidat itu punya pertumbuhan elektabilitas seperti apa kecenderungannya. Itu pun baru bisa kita hitung secara statistik. Dan nanti kita harus hitung berapa banyak mereka yang belum menentukan pilihannya atau belum mau mengatakan pilihannya, itu akan berpengaruh. Di Jakarta saja, sebagai contoh 2017 maupun 2012, minggu-minggu terakhir sebelum pencoblosan, itu masih cukup lumayan banyak. Orang mengatakan belum menentukan pilihan. Di 2017 itu sekitar sepuluhan persen, di 2012 dulu sekitar lima belasan persen bahkan. Jadi memang itu selalu terjadi. Lalu kemudian salah paham yang kedua adalah semua survei disamakan. Tidak ada upaya lebih jauh dengan membedah berapa respondennya, seperti apa respondennya diambil, apakah metodenya random atau tidak. Kalau sudah tidak random, buang itu hasil survei. Jangan dipakai. Kalau random, kemudian harus dilihat metodologi randomnya seperti apa. Sekarang mulai rada clear ya. Sebenarnya kesalahpahaman itu tidak sepenuhnya dinisbahkan kepada Anda dan saya sebagai orang yang tidak terlalu memahami cara bekerja sebuah lembaga survei. Ada peran dari lembaga survei yang memang ini membuat, membentuk tadi itu yang membuat kita jadi salah paham. Karena mereka ini membentuk semacam publik opini dengan mempublikasikan secara berkala itu dan sangat masif. Ini kan memang tujuannya membentuk publik opini ya. Tentu saja publik opini-nya diharapkan ini menguntungkan figur atau partai-partai politik yang memesan survei kepada mereka. Harusnya kan seperti juga sudah saya sering sampaikan lembaga survei itu membuka siapa yang membiayai mereka dan bagaimana metodologinya. Tetapi EM mengusulkan setidaknya ada empat hal lagi yang empat parameter yang harus dilakukan oleh lembaga survei. Sejak tahun 2015-2016 saya sebetulnya mengkampanyekan satu ajakan untuk lembaga survei yang sampai dengan sekarang belum disambut. Ajakan itu adalah ketika mengumumkan hasil survei maka pihak penyerenggala atau lembaga survei itu harus bersedia menyatakan empat hal. Nomor satu dengan siapa yang bersangkutan bekerjasama. Gak boleh ketika ditanya dengan siapa kerjasama. Oh hamba Allah. Itu kayak koropak masjid. Gak boleh dengan mengatakan bahwa ini dana sendiri berbohong gitu. Padahal lembaga survei bekerjasama dengan pihak yang membiayai survei itu. Dan tidak ada haramnya itu. Semua lembaga survei di dunia ya begitu. Lalu kemudian yang kedua harus dipublikasikan seperti apa survei itu berjalan. Apa metodologinya, kapan dilakukan, berapa banyak respondennya, dari waktu kapan sampai kapan wawancara dilakukan, dan seterusnya. Yang ketiga, ini penting, untuk semua data yang diumumkan, maka penyelenggara survei wajib bersedia menyerahkan raw data. Data mentah. Hasil entry di SPSS yang bisa diserahkan kepada lembaga-lembaga yang punya kewenangan seperti KPU, PANWAS, dan lain-lain. Itu penting karena kalau orang ingin tahu apakah ia jujur atau tidak, ya raw data itu aja dibuka. Itu gak bisa dibain-mainin. Dan yang terakhir, bersedia melampirkan bukti pajak dari kerjasama survei itu. Itulah empat hal yang harusnya lembaga survei mau. Polmak Indonesia bersedia dengan senang hati memenuhi keempat syarat itu. Tapi teman-teman yang lain rupanya para pelaku survei yang pemalu. Mereka tidak mau berterus terang seperti anak remaja yang ingin tidak ketahuan pacarnya. Jadi kalau ditanya mesem-mesem terus kemudian pokoknya adalah begitu. Nah itu gak boleh lagi. Nah pertanyaan berikutnya, mengapa lembaga survei tidak mau membuka siapa klien yang nondiayai survei mereka? Ya karena sekali lagi publikasi lembaga survei itu punya tujuan untuk mempengaruhi opini publik. Bukan sekedar untuk memahami peta seperti apa dan kemudian untuk mengambil kebijakan dari partai-partai ataupun kandidat yang bersaing. atau kalau kita sebut kalau saya cuma sebutnya mempengaruhi opini publik tapi kalau Roky Gerong menyebutnya sebagai tipu-tipu lembaga survei. Karena memang ada lembaga survei yang kalau boleh kita tidak mau katakan banyak yang tidak jujur. Jadi barangkali perlu saya jelaskan mekanisme kerjasama survei karena kegiatan survei adalah kegiatan yang sebetulnya sangat normal berjalan dalam setiap demokrasi. Bahwasanya dalam semua pekerjaan ada yang jahat ada yang manipulatif ada yang tidak jujur ada yang jujur itulah terjadi dimanapun dalam pekerjaan apapun. Jadi kami POMAK Indonesia setiap kali bekerjasama itu selalu mengumumkan prop dengan siapa kami bekerjasama. Dulu ketika bekerjasama dengan Jokowi Ahok pada saat kami umumkan survei kami kami sampaikan di awal pada saat mengumumkan bahwa survei ini dilakukan dengan bekerjasama dengan kandidat Jokowi dan Ahok ketika dengan Anies Sandi kami umumkan ketika dengan akhir Dedy Mizwar kami umumkan jadi sebetulnya ini ini kerjasama biasa gitu cuma sayangnya teman-teman lembaga survei selalu menyembunyikan dengan siapa mereka kerjasama seolah-olah mereka punya kemampuan finansial survei sendiri which is itu adalah gak mungkin bohong apalagi kalau mereka perusahaan jadi ketika kemarin kami seminar di UGM tanggal 5 Juni dan harus menjelaskan hasil survei 78 DAPIL saya sudah jelaskan bahwa ini kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa jadi kerjasama antara Polmak Indonesia dengan Partai Kebangkitan Bangsa soal percaya atau tidak percaya itu di luar kekuasaan dan kekuatan saya jadi saya tidak bisa memaksakan orang percaya atau tidak percaya tetapi yang harus saya lakukan adalah saya harus menjaga agar semua aktivitas yang kami lakukan dilakukan dengan akuntabilitas yang yang penuh dan bisa kok melakukan kegiatan konsultasi dan kegiatan riset perilaku pemilih dengan bertanggung jawab menurut saya nyatanya bisa penjelasan dari founder dan juga CEO Polmak Indonesia EPSA Pulau Patah tadi saya harap setidaknya membantu kita untuk memahami mengapa bisa muncul hasil survei yang berbeda-beda dari berbagai lembaga survei padahal waktu pelaksanaan surveinya itu hampir bersamaan jadi tidak mungkin terjadi perbedaan yang signifikan karena kalau selisihnya cuma satu pekan saja tidak akan ada pergerakan suara yang sangat masif kecuali nanti ya menjelang akhir menjelang pelaksanaan atau menjelang hari pelaksanaan itu memang biasanya akan terjadi mobilisasi yang cukup signifikan ini berkaitan dengan mereka-mereka yang sering disebut yang undecided puter yang belum memutuskan itu nah kalau kembali lagi tadi itu kenapa itu bisa kenapa kemudian kita sekarang ini bisa berbeda-beda hasilnya jawabannya karena lembaga survei bekerja sesuai dengan pesanan dari penyandang dana atau bohirnya so kalau gitu bagaimana kita setiap kali membaca hasil survei dan menikapinya yang ini ini kita tunjukkan khusus pada lembaga-lembaga survei yang tidak pernah mau menyebut siapa yang membiayai surveinya dan mayoritas memang tidak mau menyebutkannya apalagi kemudian menunjukkan raw datanya atau data mentahnya jangan terlalu serius setiap kali membaca hasil survei kalau perlu abaikan saja saya Suna Arif dari Forum News Network sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton